Intro Saya melihat disitu rame bang Rame banget Ya saya pikir namanya di kampung Mungkin beda sama di kota Di antara mereka Kalau saya perhatiin 10% dari mereka itu Memasang wajah yang sedih Intro Itu saya lihat di sepuluh persen Kaki pion Kaki mereka itu tidak normal Rata semua tidak normal Kaki itu kan kayak kita kaki kan Kalau telapak kaki kan ngadepnya kan ke sana Ke depannya gitu ya Ini di antara kaki mereka Salah satunya pasti ada yang ngadep ke belakang Begini jadinya Dan saya ngobrol-ngobrol sama punya-punya warung Saya kaget Bener-bener kaget Mbak ini dimana Mbak desa apa Ini bumi Jawa Mas Selawih Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa di Panggelumbang dalam segmen Ngopi Horror Ya teman-teman semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun Menghadirkan ada sumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis Ataupun pengalaman horror Nah disamping gue nih udah ada narasumber jauh-jauh dari cerbon Yaitu Bangkai atau biasanya itu bukan bangkai Nanti bangkai ya Angkai Panggilannya tuh kaya gitu Aang aja Wong dewek soal ya Wong dewek Kepian Ang kabar yang? Alhamdulillah ampul kang Oke salam lah untuk Batur-batur di ngomalan juga keluarga Siap Tapi kalau bahasa cerbon terus Si nonton orang ngerti ya? Aja Aja ya Aja Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia Bia Indonesia Bia ya Yawis Indonesia Bia ya Cerbon aja ya Aja Aja Oke Sebelumnya terima kasih banyak nih Ang Udah jauh-jauh dari cerbon Meluangkan waktunya datang kesini Untuk membagikan pengalamannya nih ya Sama-sama bang Teman-teman semua Yang insya Allah banget nih teman-teman semua Dibalik pengalamnya Angkai ini Teman-teman semua bisa diambil pelajarannya Dan juga diambil sisi baiknya Kayak gitu ya Oke Ang pada video kali nih Mau cerita tentang Kejadiannya dimana nih? Kalau kejadiannya sih Bang Umang ya Itu tuh Dua kota sih sebenarnya Kenapa jadi menjadi Tiga kota Yang gak cuman Dua atau tiga kota sih sebenarnya Memang kita banyak melewati beberapa kota Seharusnya gitu Perjalanan dari Tasik ke Cerbon Yang berubah menjadi Arah yang saya tidak kenal Dan ketika itu munculnya bukan Di Cerbon yang Menjadi tujuan saya Kalau itu saya tuh Justru malah munculnya tuh di kota lain Yang bahkan tidak termasuk Kota yang terlewati Yaitu kota Selawi Selawi Tegal Tegal Selawi Tegal Jadi Kayaknya gak nyambung kan Harusnya kan gak ada dong Dalam perjalanan itu Kita akan ketemu Selawi itu gak ada sama sekali Karena memang sudah berbeda arah ya kan Nah kenapa kok dari perjalanan Tasik menuju Cerbon Kok ada Selawi yang berpengar Selawi gitu ya Oke tapi Kejadian itu sekitar tahun berapa ya? Masih inget gak? Kalau untuk tahunnya Saya agak kurang ingat Bang Ini sih Di antara tahun-tahun yang saya sebutkan ya Kalau gak 2017 18 Atau 19 Cuman yang paling saya ingat itu Di bulan Desember Karena itu Dalam keadaan hujan Ya memang Musim hujan Musim hujannya memang lagi Ger-nya lah Oh Kayak yang biasanya ber-ber-ber itu ya Yes Bukan musim hujannya tapi Bit ber Tapi sebelum masuk Ke cerita intinya nih gitu kan Tadi Kenapa saya nyeruput ini nih Ini yang saya minum nih Siap Jadi Areca Lanang Mantap Artinya apa sih Areca Lanang ini? Ya pokoknya ini adalah produk yang memang dikhususkan buat Laki-laki Lanang Lanang Yang saya minum nih Areca Lanang Nah terus Ada tiga jenis nih Tiga varian Yang saya minum nih Areca Lanang gitu kan Ini ada Areca Wedo ya Wedo Wedo sama Perempuannya Susu Yang jadi susu gitu kan Ya pake es ya susunya ya Nah peruntukannya pasti beda-beda nih Areca Wedo buat Khususus perempuan Khususus Kalau untuk Lanang Tentunya buat cowok ya kan Fungsinya buat Stamina Stamina Supaya lebih Lama lah Oh berarti berpenang-penting dengan Wedo dan juga Lanang Jangan cuma cowoknya aja yang minum tapi ceweknya ga minum Jadi biar sama-sama bisa Menikmati permainan Oke permainan main Games Mabar Tapi ini kira-kira berapa jenis Kalau untuk menu kita sih banyak banget Bang Umang Jadi ini adalah produk keluarga kita Warganya saya gitu ya Saya juga ikut mengelolanya juga Ini jamu unik Bang Umang Jamu adalah sesuatu yang mungkin kita tahu ya Minuman yang pahit Walaupun mungkin menyehatkan Ini berbeda Bang Umang Jadi buat orang yang ga suka jamu Ini bakal suka jamu dengan cara minumnya di Niroga Namanya Niroga Bang Iya Niroga Nah misalkan temen-temen semua nih Order gitu ya Iya Itu Melalui aplikasi yang Keranjang oranye hijau atau apa nih Oke kalau untuk pesan bisa melalui Whatsapp Nanti Whatsappnya saya taruh di bawah ini ya Satu juga bisa menggunakan Karena memang Niroga ini Walaupun memang jamunya tradisional Bang Umang Kita punya konsep modern juga Untuk mengangkat tradisionalnya Indonesia nih Jangan sampai ketinggalan zaman lah ya Biar-biar makin up gitu kan Kita kasih nih modernitas Tentang pemesanan jamu Nanti bisa menggunakan barcode Yang bisa di-scan E-menu namanya Ketika kamu barcode Ini di-scan sama kamu Menu itu akan muncul Bang Banyak banget menunya Dan ini berarti salah satu produknya Bukan salah satu Bang Salah tiga Salah tiga Salah tiga Salah tiga Bukan salah tiga kotak juga ya Nah berarti kalau udah ini kayak gini nih Wah keren sekali Iya Tekkennya keren Kokonya Kekinian lah ya Bang ya Iya Kekinian ya Ini tagline-nya Cafe jamu Wenak Wenak Lalu Bang Untuk menu yang paling difavoritkan konsumen kita Itu ada jamu Apa namanya Custom Jadi jamu tersebut bisa dipesan Secara Online atau offline Dengan sesuai Keluhan penyakitnya masing-masing Nah lalu ini Bang Soal khasiat Minumnya juga gak harus Banyak-banyak Atau setiap hari ya Bang Dalam satu produk ini Itu Kalau memang dalam keadaan sehat Sehat Ya kita orang yang fit gitu ya Minum sekalipun Akan udah terasa khasiatnya Dan bisa Punya durasi yang lama juga Untuk main gamenya Bang Main gamenya Oke Misalkan tadi Saya tertarik juga dengan jamu custom ya Ya Sesuai penyakit Yang dialami Pinggang bisa Pinggang banget Bang Ya Bisa banget Bisa banget Bisa banget Karena memang ini Dari kesemua jamu yang Di kita Di roga gitu ya Itu memang menu-nya memang untuk membuat Badan kita jadi lebih fit Bang Jadi Ada beberapa juga testimoni dari beberapa orang yang Langsung ke kita Ya minum sekali dua kali itu Udah ngerasain hasilnya Bang Gak harus lama-lama Lama-lama Nih langsung minum Badan gue kayak Adera ya Nanti auditor binggong Ya kan Oke Oke Mungkin Tahan dulu kali ya Angkai ini tadi udah Sedikit menceritakan tentang kejadian ini Di tahun 2017 2019 2019 Di antara itulah ya Itu tersat ketika perjalanan dari Ciamis ke Cirebon gitu ya Dari Ciamis Bukan Ciamis Bang Dari Tasik Tasik Mas Tasik ke Cirebon gitu kan Oke Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Ngopi Horror Segera Dimulai Sikat 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 Terima kasih. Sampai mengalami hal-hal yang mungkin di luar menalar. Alhamdulillah, bukan hal yang sia-sia, Bang. Jadi sebuah keluarga. Lalu, Bang, cerita awalnya segini. Karena memang kita pacaran jarak jauh, otomatis kan saya butuh waktu untuk pergi ke sana, ya. Dan pasti akan capek, gitu. Di perjalanan, melolahkan. Dan saya juga butuh istirahat. Berhubung, saya memang kalau kerja itu kan cuma satu hari libur, Bang, dalam seminggu. Di hari minggu aja. Nah, saya punya akal waktu itu, Bang. Sama temen tuh minta izin. Gue libur, ya. Saya libur, ya. Nanti lu tolong backup gue. Nanti gue kasih deh cuannya, gitu. Mungkin normal lah. Biasa karyawan mungkin kayak begitu kebanyakan. Kalau pengen libur hari kerja, kita biasanya harus agak dikit lemparin cuan lah buat temen yang gak backup kita. Supaya apa? Supaya nanti di hari minggunya itu saya bisa istirahat, Bang. Karena memang di hari Jumatnya, si pacar saya ini, Bang, udah ke rumah duluan naik bus dari Tasik ke Cerebon. Artinya, udah ada di rumah, ya. Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dong, ya. Kita kan perlu nganterin dia pulang. Jangan terlalu lama di rumah. Terlalu digerbek sama RT, gimana tuh? Ya juga sih. Repot, ya kan. Nah, makanya kita sebagai laki-laki ya harus nganterin dia pulang rumah. Alhamdulillah, saya harusnya berjalan ke Tasik itu adalah di musim hujan. Makanya saya agak ingatnya di musim hujan. Kenapa saya bilang itu Desember ya. Makanya saya di sini ingat kalau itu Desember, karena memang itu musim hujan. Nah, yang saya lupanya emang tahunnya yang tepatnya di mana. Tapi yang saya paling ingat, bulannya bulan Desember, karena itu musim hujan. Alhamdulillahnya saya anter calon istri ya, kalau itu, pacar saya. Ke Tasik itu, ya, biasa-biasa aja, Bang. Artinya, nggak pernah hujan, cuaca itu normal-normal aja, cerah-cerah aja. Nanti juga nanti ada dokumentasinya, Bang. Di foto itu, kita bisa ngebedain bahwa perjalanan tersebut itu ada satu spot yang memang saat itu masih dalam keadaan sepi, Bang. Masih tanah kosong, Bang. Ya, artinya belum rame seperti sekarang ya. Dan nantipun saya juga punya dokumentasi yang ketika sudah rame-nya dan jadi tempat yang ramai gitu. Saya sempat berhenti di spot itu, Bang. Sempat foto-foto juga, melihat pemandangan, tidak terhalang bangunan apapun. Begitu indahnya. Karena memang itu, notabene-nya, walaupun memang hutan-hutan ya, itu seperti bukit lah ya. Nggak gunung-gunung banget, tapi bukit lah ya. Kalau dari penonton mungkin, kalau yang tahu wilayah situ, dari Tasik ke Cerbun lewat mana pasti paham lah ya, gitu. Yang tanya-tanya tinggi banget lah, gitu lah. Panjang, tinggi. Ya, kita ngopi-ngopi di situ. Dan mungkin juga dilihat, nanti di situ saya juga di foto-foto juga memang beberapa kali itu sering banget megangin handphone, Bang. Lagi edan sama main game lah ya. Main game, sampai baterai habis, masa bodoh saya nggak pikirin. Karena memang lagi asik-asiknya. Cewek saya, apa namanya, selosti juga kan, megangin saya. Sayanya sih, biasa aja kita main game. Nggak peduli gitu kan. Memang lagi seneng-senengnya main game, gitu. Nah, lalu saya antriin dia pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah ya, tentunya namanya tamu, bertamu dulu lah ya. Kita makan-makan dulu, ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dengan keluarganya. Nah, di saat itu celetuk dari pecah saya, Bang. Ah, pulangnya cepet, Ah. Jangan kesorean. Khawatirnya nanti pulang sampai hutan pinusnya, Ah, Ah tuh ketemu maghrib. Ya, kita sih nggak berpikiran soal masalah horor atau gaib ya, Bang. Karena mungkin kalau udah disampai di tempat hutan seperti itu, Bang. Kalau normalnya ya, udah mau hujan, masuk ke maghrib, mau malam juga, biasanya kan turun kabut, Bang. Ya, normalnya pasti turun kabut disitu. Yang dijari khawatirnya kayak gitu, Bang. Jalan nggak kelihatan, berbahaya, mending kalau cuman kabut doang, kalau tiba-tiba ada babi yang lewat, gimana tuh? Serem kan? Diseluduk babi, jangankan kita orang ya. Truk aja bisa terguling, Bang. Nah, disitu satu hal yang mungkin jadi apa ya, perkataannya memang perlu jadi dipikirkan sama saya. Saya harus pulang buru-buru gitu ya. Ya, bukan ngusir sih, tapi memang lebih kepada perhatian kepada saya. Ya, saya pulang di jam 3 sore Bang. Saya masih ingat di jam 3 sore. Dalam perjalanan, ternyata pas pulang, turun hujan. Itu masih di Ciamis tuh. Waktu itu saya lewat di Bojong Jengkol. Namanya. Bojong Jengkol. Bojong Jengkol. Berhubung hujan, hujannya kan gede Bang. Saya bawa jas hujan sebenarnya, bawa jas hujan. Tapi kalau, ya mungkin juga orang semua tahu kalau hujan dalam keadaan besar seperti itu, walaupun pakai jas hujan, pasti akan basah. Jadi saya lebih memilih untuk meneduh dulu. Berteduh dulu di satu tempat depan toko-tokoan gitu lah, ya Ruko lah ya. Namanya orang lagi pacaran ya Bang ya. Ya kita kan baru ketemu tadi, kayaknya masih kurang Bang. Pengen ketemu lagi nih. Udah rasa kangen, udah ada. Tapi saya nggak mau nelfon, ah pengennya video call biar ngeliatin lagi dong Bang. Ya kan? Nampaknya. Ya apanya ya, kasih tau nggak ya? Pokoknya itu lah. Bukanya lah, gitu lah. Biar kelihatan, barusan ketemu juga tetap aja kalau orang baru pacar pasti kangen Bang. Video call tuh. Nah video call-video call yang sadar diri bahwa baterai itu low bad. Kali itu. Tepat di jam 17.18. Ya 17.18. Kenapa saya tahu itu 17.18? Karena memang kan saya video call kan pasti ngadep handphone ya. Itu ada baterai udah merah Bang. Udah pasti habis. Itu pas di 17.18 tep hape mati. Ya kan? Yaudah lah. Pasrah dong. Udah hape mati mau ngapain lagi. Masukin kantong. Nungguin hujan sampai berhenti. Akhirnya hujan berhenti. Ketika hujan berhenti, ya otomatis hantam lagi dong tuh. Jalan lagi saya. Saya jalan lagi terus. Berjalan. Masuk maghrib. Kedengeran azan. Azan maghrib waktu itu. Cuma saya belum menemuin tempat yang enak, yang cocok buat sholat banget. Saya masih pilih-pilih nyatimu sholat. Belum ketemu di perjalanan itu. Udah agak lama mungkin udah lebih dari sekitar 20 menitan lah ya. Baru saya ketemu tuh. Surau. Surau itu ada sumurnya Bang. Ada sumurnya. Kita ceritain dulu tentang kondisi situasi surau itu ya. Itu di ada ada hutan-hutan jatinya. Karena saya tahu jati tuh karena memang saya lihat di bawah tuh banyak daun-daun jati yang pada jatoh ya. Keinjek itu kan bujik reyek gitu. Orang orang Cerbon pasti tahu daun jati kan buat nasi jamblang Bang. Saya melihat disitu rame Bang. Rame banget. Ya saya pikir namanya di kampung mungkin beda sama di kota. Ya dikasih surau aja kalau di kampung sih rame Bang. Tapi kalau di kota dikasih mesin gede juga kayaknya sepi. Iya kan? Beda sama di kota. Di saat itu tuh saya memperhatikan perkelompok-perkelompok-perkelompok ya Bang. Di antara mereka kalau saya perhatiin 10% dari mereka itu memasang wajah yang sedih. Lalu dari 20%nya biasa rata datar gak ada ekspresi biasa aja gitu. Di 70%nya di dalam surau sedang melaksanakan sholat Bang. saya pikir oh mungkin sholat Maghrib kali. Saya duduk dong mau masuk buka sepatu dong batas suci gitu kan. Buka sepatu buka kos kaki terdengar suara layaknya orang sholat lah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kan kita emang gak merhatikan dia sholat mata ekor ini melihat. Mata ekor saya tuh melihat. Dari jendela itu kelihatan tuh orang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi gerakannya hanya di diri aja. Gak ada ruku. Gak ada air tidal. Gak ada yang lainnya Bang. Saya naruh lagi dari awal lagi ada orang sedih. Ada orang yang biasa aja. Mungkin sedih itu adalah orang keluarganya. Yang biasa aja tetangganya. Nah yang sedang sulatin mungkin sedang menyulatkan jenazah Bang Umang. Pikir saya walaupun saya gak melihat jenazahnya ya tapi dalam gerakan sholatnya udah kelihatan itu pasti sulatin jenazah. Semua orang Islam pasti tahu itu. Mungkin sulatin jenazah atau sholat gaib sih gak paham lah tuh. Kalau jenazah kan posisinya kan tertidur ya ditidurin gitu. Gak mungkin jenazahnya didirin gitu kan. Kalau diri pada kabur lah. Gue juga kabur langsung. Gak usah pake nungguin sepatu gitu sih. Kabur langsung. Ya udahlah ya namanya orang nyelatin jenazah ada yang kematian normal gitu lah. Saya gak berpikiran hal yang aneh-aneh. Berpikir itu adalah hal yang masih masuk akal. Lalu saya masuk ke tempat wudhu. Saya ngambil wudhu sampai dengan selesai Bang. Lalu saya baca doa setelah wudhu perkiraan Abang Umang itu berapa menit Bang? Ada gak 5 menit? Untuk? Untuk berwudhu sampai ke doanya? Gak ada. Gak ada ya. Mungkin sekelas orang asal-asal kayak kita dalam beragama mungkin cuma 2 menit cukup. Lalu saya baca doa lalu saya menengok ke arah surau gue merinding. Surau itu sepi sepi nyanyip nyep gak ada orang satupun. Jangankan orang bahkan sendal pun gak ada satupun. Merinding dong saya takut dong saya kali itu. Ya udah gak pakai pikiran panjang lagi. Sulat maghrib gue batalin akhirnya gue cabut dari ada yang gak beres saya pikir ada yang gak beres akhirnya gue cabut dari surau itu ambil keputusan gue gak mau sholat maghrib disitu gue cari tempat lain. Saya pikir di dalam hati saya berbicara gini Bang. anjir gue di kerjain nih kita udah nge ketika itu anjir gue dikerjain nih pengsek gue bilang gitu kan saya jalan tuh setelah saya jalan dalam keadaan gerimis pengen pipis Bang pengen pipis ya kalau pipis pipis itu kan pengen nyemayang tempat yang bersih ya Bang ya nemuin minimarket Bang layaknya minimarket gimana sih pasti ada pelang ya pelang warna beremah ya warna merah tuh ada pelang wah asik nih ada minimarket ah sekalian berhenti ah gitu ya ke toilet dulu juga jajan-jajan dulu lah kemana kali ada yang bisa buat duduk-duduk ngopi ngerokok dulu gitu istri saya juga atau saya ceritain ini cuman istri saya gak saya ceritain sedetail ini makanya nih Sumar Adi Wijaya ini dapet dapet cerita ini memang bener-bener saya baru sedetail ini menceritakan kepada Bang Umang dan temen-temen subscribernya Bang Umang juga saya pas sampai di tempat yang saya lihat itu pelang saya belok ke kiri gak ada minimarket bahkan pelang yang tadi saya lihat pun itu pelang yang hilang abang tau yang saya lihat itu minimarket itu apa itu sejenis jurang kecil seperti kali Bang yang kalau kita naik motor jatuh ke situ ya lumayan juga Bang ya keadaan maghrib mau isa ya kan ngerimis juga mungkin hal yang wajar saya agak remang-remang mungkin mata saya salah tapi saya tetap disitu kesel Bang barusan tadi ketemu hal yang aneh dimau salah ketemu lagi begininya saya spontan kala itu teriak Bang namanya si orang cerbon nih kirik jadi ketaku ya kirik ini ngarti kita gue dikerjain nih kesel gue gitu cari kita tuh ya abis lah berangkat lagi jalan gak berapa lama gak berapa jauh ya gak sampai satu kilometer lah Bang ya motor saya yang kala itu masih baru itu mogok Bang hujan juga lebih deras lagi tuh kala itu ya saya memilih untuk menepi dong ada tempat yang bisa buat berteduh itu kayak sejenis warung Bang warung-warung desa gitu lah ya yang terbuat dari bambu dan kayu gitu kan mungkin Abang juga paham lah ya kadang-kadang kalau kita lagi keluar kotak ketemu desa kan pasti ketemu tuh warung-warung sejenis itu tuh ya saya berdiri disitu motor agak jauhan dari warung saya berdiri menemuin hujan sambil nahan pengen tipis banget cemen cium kok warung ini kok beda ya warung ini kok wangi banget gitu wangi-wangi pandan-pandan gitu Bang ya bunga-bunga gitu pandan ya berhubung saya pengen pipis ya adalah bodoh lah saya bodoh dengan masalah wanginya gitu saya pikir memang itu mungkin warung di dalamnya mungkin banyak bunga-bunga kali ya apa gimana gak ngerti juga saya ke belakang warung pengen pipis kan disitu tuh pas di belakang warung saya nemuin sejenis apa ya kalau orang Indonesia bilang itu patok lah ya patok kayu tapi bukan kayu yang mulet kayu papan pun bukan papan yang utuh papan yang udah agak sobek setengah papan lah ya dan juga udah di rayap-rayap gitu makan rayap udah gak utuh deh pokoknya patok tiga dan itu posisinya gak beraturan entah dimana ini gak kayak berbaris atau gimana gak beraturan aja ya saya pikir saya pikir sekali itu gak normal mungkin patok sawah atau mungkin apa gitu saya pipis bang dan salah satu patoknya ada yang kena pipis aja juga ya pokoknya dipipisin lah mas saya namanya orang dalam keadaan kepengen pipis hujan juga dingin juga kan yaudah hantam aja udah mas saya bodoh gak peduli gitu selesai pipis lalu saya balik lagi ke depan warung apa yang ditakutkan sama pacar saya kali itu terjadi bang kabut itu muncul pelan-pelan pelan-pelan makin lama makin tebel tapi hujannya makin lama makin berhenti saking tebelnya kabut itu motor di depan warung yang mungkin jaraknya gak agak jauh dari saya itu gak kelihatan saya punya kepikiran pernah baca di grup motor saya di facebook kalau motor saya mati motor yang sejadi sini kan pakai remote nih tapi masih bisa diakalin dia bisa didorong atau diturunan itu nanti kalau misalkan kita ambil kopling langsung gigi 2 lepas itu bisa nyala sendiri bang kalau akinya mati saya disitu wah inget nih caranya nih takutnya motor hilang soalnya bang gak kelihatan sih akhirnya saya cari motor saya dideketin lama-lama ya ada masih ada walaupun tadi udah ketutup kabut kedideketin ah ternyata motor saya alhamdulillah saya coba tuh cara itu alhamdulillah hidup beneran bang lalu iya jalan aja normal bang jalan normal jalan normal tapi jalan tersebut jalan yang aneh bang bagi saya gimana tuh anehnya saya kan ke tasik cerbon itu kan mungkin bukan hal yang baru ya udah sering lah mungkin mungkin dengan kejadian ini itu udah keempat kalinya bang yaudah pokoknya udah hafal udah ngerti udah tau dan gak perlu lagi yang namanya google map bang gak perlu udah ngerti udah hafal lah ya namanya orang hafal kok saya gak kenal nih dengan jalanan ini ketika itu tuh berbarengan dengan kabut itu makin lama makin menipis dan makin hilang saya menemukan jalanan ini lebih bagus daripada jalanan yang seharusnya yang ada lubangnya ini jalanan bagus ya bersih ada garis tengah putih putihnya itu yang putus-putus ya bagus banget bang pokoknya jalanannya rapih lah ya menurut saya bersih gitu tapi saya nemuin satu bentuk jalan itu itu ada yang rusak bang pas di tikungan turunan lagi pas di tikungan turunan jalan tersebut tuh pas tikungan kan gini ya bang ada garis putihnya juga tuh nah pas di garis putihnya itu bang ada aspal yang kebelah bang retak gitu loh nah di aspal yang kebelah itu keluar aset pernah lihat gak kalau aspal yang kehujanan menguap ya keluar aset gitu ya nah yang aneh lagi di samping aspal itu kan ada sejenis saw apa ya gubuk ya gubuk sawah gitu ya saya disitu lihat samping kiri saya itu ada gubuk sawah ada gubuk sawah tersebut itu saya lewat juga kayaknya saya berkali-kali berkali-kali lewat bang gak cuman sekali saya lewat itu kalau saya hitung saya bisa hitung ya bang karena saya ingat banget itu saya lewat di tempat yang sama dengan aspal yang sama dan yang paling menguatkan saya itu adalah tempat yang itu-itu aja itu ada bunga yang kayak apa ya merah merah kecil-kecil-kecil gitu yang warna merah tuh di jalanan itu bang padahal padahal kalau saya ingat-ingat lagi di sekitar situ gak ada pohon bunga ini itu gak ada biasanya kalau di celbu tuh biasanya buat saweran pengantin dan yang paling saya membuat saya ingat itu-itu saya melewati jalan yang sama aja itu-itu aja akhirnya awalnya saya gak nge gak nge-nya karena apa di sawung itu memang saya ketemu sawung lagi sawung lagi sawung lagi sawung lagi tapi di sawung itu bang setiap satu kali lewatnya itu di ada orang ada orang ditempati dengan orang yang berbeda-beda makanya saya tuh gak nge-nya kalau itu jalanan itu-itu aja mungkin kalau orangnya sama atau mungkin gak ada orang saya mungkin udah nge-nya dari awal gak perlu hampir 4 kali bang nah yang abang perlu tau saya bisanya gak berfikiran itu tempat yang sama karena itu yang jalan pertama nih saya nemuin ya kakek-kakek belum ya anak muda juga enggak bapak-bapak tua lah ya saya sebut itu petani kenapa saya bilang itu petani karena dia pake topi caping topi yang kayak gunung gitu bang nah kayak apa sih kayak nasi tumpang lah ya topi caping dalam keadaannya biasa aja duduk-duduk nongkrong biasa gak ada komunikasi dengan saya gak ada tatapan ke saya juga gak ada lalu yang keduanya yang bikin saya nge-nge itu jalan itu-itu aja bang saya ketemu dengan ibu-ibu dan anak kecil sedang berbincang berdua dengan iya bercanda layaknya ibu-ibu dan anaknya lah ya lalu yang ketiga saya ini cukup aneh bang disitu udah mulai enggak yang ketiga tuh sebenernya cuman saya masih tetep nyangkal enggak-enggak lah gitu ya saya ngelihatin seorang perempuan muda dengan rambut terurai wajahnya cantik atau tidak saya kurang paham tapi posisinya dia sedang bercermin bang pakai kaca nah yang saya bilang ini aneh dia kan posisinya nasa gini ya bang ya kalau orang pengkaca kan pasti wajahnya dia ada di kaca dong cermin dong cermin ya ini yang saya lihat di cermin itu gak ada wajah bang hanya tiang saw bambu sama hijau-hijau daunan sekitar situ aku merinding ini jadi dia ngaca tapi wajahnya dia gak ada di kaca nah lalu yang keempat saya ketemu nenek-nenek dan saya berinteraksi dengan nenek-nenek itu karena nenek itu nyetop saya bang di jalanan mas dek-dek-dek waktu itu ngomongnya dek dek-dek ibu ikut ya kata nenek itu oh ibu memang mau kemana saya mau pulang dek dia bilang gitu saya mau pulang rumahnya jauh bu gak jauh kok deket dari sini bilang gitu oh iya silahkan bu tapi saya motornya kayak gini gak apa-apa motornya sih motor besar bang yang kalau mungkin kalau misalkan naik juga harus penuh perjuangan lah ya namanya motor gede tinggi gitu kan ya kalau hitungan kita kan saya ya pribadi oke deh anak muda mungkin sudah loncat juga masih bisa lah ya ini nenek-nenek harusnya kan dia kesulitan bang anehnya lagi anehnya lagi nenek-nenek tuh nenek-nenek nih naik motor saya tuh ya biasa aja kayak rahasia kayaknya anak muda gitu stamina nya fit jangan-jangan minum niroga nih oh iya juga ya minum niroga ada kalau pelan saya sempet aneh nih nenek-nenek kok oke juga nih stamina nya gitu kan sehat ya mungkin saya tetap aja bang kepikirannya arahnya ke hal yang positif ya mungkin namanya orang kampung orang desa makanan dia dia kan gak terkontaminasi dengan hal yang berbau kimia nih bang jadi lebih sehat gitu kan beda sama kita orang kota masih muda aja udah pedak-pegel-pegel cangkeng ya kan nih apa sih namanya pinggang nah ini kok stamina nya bagus banget naik motor saya juga kayaknya gak kesulitan gitu sebelum dia naik dia nitipin plastik sih kantong kresek mas ini taruh di depan boleh ya biar saya gampang naiknya kan gitu saya sangkolin tuh saya cantolin tuh di bodi motor ya kan supaya si neneknya juga gak ribet bawa kasian juga kan namanya kita kan liatnya niat bantu niat nolongin nah yaudah jalan tuh setelah jalan saya juga disitu agak ngitung aneh bang ada sesuatu yang aneh ini orang kok enteng banget gue ngeboncingin orang kok kayak gak ngerasa ngeboncingin orang ngerti gak sih kalau orang ngeboncingin orang sama gak ngeboncingin kan kerasa tuh ini gak ada rasa beban yang berbeda nih tapi satu hal yang paling saya rasain tuh ada tangan dia disini megangin saya gitu di pundak ini aneh lagi tangannya ini ya setelah itu saya ya lanjut jalan di pertengahan jalan tuh dia berhenti dek dek berhenti dek rumah ibu disini sudah dekat turun tuh jadi kalau saya ceritain tentang posisi jalanannya ya jalan asfal abang tau gak sih kalau jalanan gang di kampung itu kan ada jalanan tanah yang sambingnya itu rumput-rumput gitu ya kan lamun kata orang saya orang Cerebon mah ada galengan lah gitu ya nah tetapi dia di ujung gang itu yang jauh dari jalan raya itu ada rimunan apa bang namanya pohon bambu ya pohon bambu yang udah gelap gak kelihatan kalau dari jarak pandang yang dekat pun udah gak kelihatan nah saya teriak sama si nenek itu nek, nek ini kantong reseknya ketinggalan saya bilang gitu oh gak apa-apa deh itu buat kamu aja katanya jangan nek ini kan punya nenek saya bilang gitu ya udah gak apa-apa pokoknya pada intinya si ibu itu nolak gak apa-apa buat kamu aja bang saya penasaran dong si nenek ngasih apa sih kok buat saya aja saya buka kantong reseknya bang itu isinya percaya gak percaya ya memang ini saya ngalamin itu isinya uang bang banyak satu kantong resek uang tapi bukan uang ratusan atau lima puluh ribuan bukan uangnya receh kocaknya uangnya receh dalam keadaan berantakan ada yang ketilep ada yang ya macem-macem lah ya kalau saya inget-inget itu disitu karena memang tidak ada uang pecahan lima puluh dan seratus ribu ya memang dari seribu sampai ke dua puluh ribu itu ada semua ada semua campur-campur aduk dan bentuknya juga acak-acakan gak karuan-karuan gak terus susun rapi ah lumayan nih ya kan banyak gitu kan ya walaupun receh mungkin ada kali masa berapa ratus ribu kali ah gua iket lagi masukin ke dalam tas amanin dong jatuh lumayan lanjut jalan bang setelah saya lanjut jalan saya nemuin keramaian bang rame terang tapi saat itu dalam keadaan grimis dan ini grimisnya lumayan dan saya udah memposisikan diri saya menggunakan jas hujan waktu itu ya walaupun grimis tapi ini gak grimis yang kayak kemarin yang tadi-tadi nih udah pasti kalau misalkan jalan berapa ratus meter pasti bakal basah nih baju nih saya jalan itu tempat rame rame terang terang benderangnya tuh karena memang dia lampunya ada dua jenis bang pasar malam ternyata ada lampu yang neon listrik menggunakan listrik lalu juga ada pake obor obor ya obor api bambu gitu ya dan saya saya tau itu pasar karena makin lama makin deket ya saya liat itu pasar itu pasar saya jelasin dulu ya bangnya pasarnya ini pasar normal pasar malam normal ada orsel ya ada apa sih ya makin ciri angin gitu ya ada komedi putar ya normal dan yang saya anehnya disitu tuh kok pasar malam kok gak kayak pasar malam yang biasanya ya bukan karena penampilan pasarnya pasarnya pasar normal kalau orang-orang kan cerita dengan pasar-pasar gaib yang pernah saya denger ceritanya nih pake baju jaman dulu lah pake kemben lah belangkon lah enggak normal normalnya kita lah kayak orang kampung lah kayak gimana normal aja gitu yang buat saya gak normal pasar itu gak kedengeran suara musik biasanya kan nyetel musik dong tukang martabak tau kan sambil joget bikin-bikin martabak ya kan ada musiknya rame lah ya namanya pasar tapi rame nya bukan karena musik bang karena suara komunikasi orang yang ada di pasar itu suara pasar gimana sih suara pasar tapi saya sampai sekarang ini masih bertanya-tanya dari bahasanya itu saya gak paham dia yang ngomong apa bang itu kan masih wilayahnya Sunda dong saya kan orang Cirebon tau Sunda, tau Jawa dong itu orang ngomong apa ya bahasa apa saya itu berasa kayak bahasa baru denger wah swish swish wah swish swish tapi kayak orang kayak orang berkomunikasi di pasar gimana sih rame rame banget nah di pasar itu namanya pasar semua orang bercampur aduk bang ada yang anak kecil ada yang anak muda orang dewasa sampai ke orang tua normal bagi saya mungkin penonton juga bilang itu hal yang normal namanya pasar orang campur baur disitu dengan berbeda-beda usia bang yang membuat saya aneh berpikir itu tidak normal tapi saya paksa untuk normal kok wajah mereka walaupun anak kecil walaupun orang dewasa anak muda bahkan ke orang tua itu mukanya usianya kelihatannya sama bang di rata-rata kalau saya liatin wajah kan raut wajah kelihatannya itunya mungkin sekitar 40 tahunan lah sama 40 tahunan semua wajahnya walaupun secara tubuhnya dia kelihatannya seperti anak kecil tapi saya masih memaksa diri bahwa itu adalah hal yang normal mungkin karena memang bisa saja kan karena mungkin satu kampung itu kan kebanyakan dari turunan-ke turunan keluarga-keluarga bang ada sesuatu yang mirip dari mereka kan mungkin hal yang wajar gitu karena memang satu kampung itu biasanya tetangga aja saudara ya kan jadi bukan yang aneh saya masih memaksa untuk berpikir ke arah situ lalu ada yang aneh lagi yang kalau saya ingat lagi bang itu kan posisinya masih dalam keadaan gerimis yang lumayan nih bukan hujan besar tapi juga bukan gerimis yang kecil itu kan ada lampu lampu listrik sekaligus juga lampu obor bang itu api gak mati bang karena air oke lah mungkin masih ada minyaknya di bawah pengaruhnya mungkin itu api itu tidak padam tapi di antara mereka itu tidak kelihatan basah atau ya lepek kena air hujan ya karena ya kelihatan orang basah sama orang keringan kelihatan ya dari rambut yang ketiup angin segala macem mana mungkin kalau dalam keadaan basah mereka rambutnya ketiup angin juga kan gak mungkin saya padahal pakai jas hujan dan saya basah jamnya saya kurang tahu pertama handphone mati motor juga kan ada jamnya bang sebenarnya motor saya itu motor GS mungkin ada jam digitalnya ya karena itu kan udah pakai remote tapi itu udah sempat saya bongkar bang saya tadi lupa ceritain karena waktu mogok tadi tuh saya bongkar apa barangkali akinya ketika aki tersebut terputus dengan konektornya di motor saya itu otomatis dia akan reset ulang jadi jadi ngaco lah jamnya jadi gak sesuai dengan yang seharusnya jadi saya juga gak tahu itu jam berapa saya hiraukan semua itu saya hanya lewat masa bodoh dengan semua itu yang terjadi mungkin hal yang normal dan wajar mungkin bagi saya tapi dalam keadaan naik motor kan gak mungkin kita ngadep ke depan dulu ya pasti kita sekali akan melihat kaca spion bang gak terlalu jauh kalau itu karena memang posisinya kan saya bilang terang-benerang lampu ada obor ada itu diantara mereka tuh ada yang terlihat di dalam spion saya bang dan ini yang buat saya merinding bang itu saya lihat di spion kaki mereka tuh tidak normal rata semua tidak normal ngerti gak normal gimana maksudnya gak ada kakinya kalau gimana bukan jadi kaki itu kan kita kaki kan kalau telapak kaki kan mandatnya kan kesana ke depannya gitu ya ini diantara kaki mereka salah satunya pasti ada yang ngadep ke belakang begini jadinya dan itu beduknya tidak beraturan entah yang kiri atau yang kanan saya gak paham tapi memang kayaknya gak jelas ya gak harus kiri semua tuh kanan semua gak ngerti jadi kayak begini loh kaki mereka tuh saya makin ngedumel aja makin ngerutu aja ngedumel apa sih mengeluh aja marah lah gitu ya anjing babi gue bilang bangsat nih gue ngalamin ini dikerjain sama hal kayak gini-ginian nih gue gak terima gitu malah jadi gue mengumpat tuh di perjalanan tuh bukannya makin sadar bahwa gue salah karena memang saya masih mikir emang gue salah apa sih gue lakuin salah apa gitu gue ketemu mobil pick up yang lagi pada masukin kol wortel sayur-sayuran lah ya petani disitu mungkin jual-jual sayuran gitu ya nah saya masih inget kalau itu tuh saya ngedenger suara musik di mobil itu lagi nyalain musik karena kan supirnya kan memang kan gak ikutin-nganggutin bang jual-jual musik aja kan lagu omanya ramah kalau gak salah waktu itu nah mereka beraktifitas bekerja disitu ada warung kopi ya akhirnya kesel saya daripada capek gitu kan mikir hal yang tadi-tadinya bukan-bukan saya ngopi disitu bang nah saya agak aneh dengan ucapan mereka perkataan mereka perbincangan mereka kok bahasanya kok bahasa jawa yang saya tau dari Tasik menuju ke Cirebon kampung kita bang itu biasanya orangnya Sunda semua bang kulturnya kepada budaya Sunda ya ini saya boleh hitung ya bang satu Tasik Sunda Ciamis Sunda ya kan lalu kita ketemu lagi namanya Cikijing Majalengka Sunda iya kan lalu kita kalau misalkan kekuningan ketemu Sunda lagi nah kalau Cirebon memang iya ada Sunda ada Jawa tapi kalau memang itu jawanya Jawa Cirebon kita orang Cirebon pasti paham ya logatnya iya dari logatnya ada beberapa bahasa yang beda gitu kan ini bukan Cirebon bahasanya bukan Cirebon nanti saya akan kasih tau nih bahasanya bahasa mana karena memang saya juga agak kaget dengan ending ini bang saya enggak dengan suara Ajan lah Allahu Akbar Allahu Akbar kan gitu ya ah gue kelewat sholat dong nih Issa nih saya bilang masuk Issa nih yaudah nanti dikodol lah saya dengerin suara Ajan itu sambil saya mau ngincer nih di daerah mana nih masjidnya yang saya lebih aneh lagi itu bukan Ajan Issa itu Ajan Subuh padahal bang kalau saya dari awal cerita sama abang ya itu kan kejadiannya kan maghrib maghrib betul saya lari dari seurau itu karena memang saya ya lebih lebih memilih ketakutan ketimbang saya harus sholat disitu saya berharap ketemu masjid agar saya bisa melakukan sholat maghrib bang setelah maghrib abis maghrib pasti Issa dan cepat waktunya pun cepat ya ya mungkin kalau gini saya perlu perlu jelasin dulu ya memang saya juga terasa agak lama saya dari tadi itu nungguin nih apakah udah Issa belum nih ya kan kalau udah Issa kan otomatis saya kelewat sholat harus dikodok nih gara-gara saya ketakutan tadi bang ya gara-gara saya ketakutan tadi saya harus kodok nih yaudah kalau misalnya ketemu Issa ketemu Issa lah ya memang dalam perjalanan itu yang memang saya rasa juga agak lama saya kok gak denger-denger suara Ajan Issa gitu pada akhirnya saya ketemu di warung kopi itu banyak orang yang lagi beresin sayur saya ngopi itu kedengeran suara Ajan saya pikir itu Issa bang ya saya pikir itu sholat apa Ajan Issa tapi kita kan orang muslim tau bang Ajan yang paling berbeda itu Cepat Ajan Subuh aja ada ciri khas Ajan Subuh yang itu pas terdengar itu saya kaget minta ampun bang ini sih Ajan Subuh dong ini Ajan Subuh bukan Ajan Issa berarti gue udah ngelewatin dua waktu sholat tuh bang ya kan dan saya ngobrol-ngobrol sama penyak-penyak warung saya kaget bener-bener kaget mbak ini dimana mbak desa apa ini bumi Jawa mas Selawi gak ada bang orang yang se aneh itu sebodoh itu mau ke Cerbon masuk ke Selawi muter dulu tuh dan jalannya lewat mana gitu loh gak masuk di akal bang karena kalau hitungan saya ya bang Selawi tuh gak termasuk salah satu jalur saya Tasik Ciamis Majalengka ya Cikijing Kuningan baru Cerbon saya bingung disitu kok Selawi sih emang mas dari mana saya dari Tasik bu mau kemana mau ke Cerbon kok bisa ada disini dalam hati gue kalau gue tau emang gak perlu gue tanya kok gue bisa ada disini gitu aneh bagi saya tapi ya sudahlah sudahlah gitu susah abis gimana bang kalau dipikirin gak musing-musingin kepala gitu kan perjalanan untuk ke rumah masih jauh gue dari dari situ kan harus ke Cerbon dong itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam kan kalau santai itu dari Selawi ke Cerbon lalu setelah sampai di rumah ya bingung bingung lah pokoknya bukan ke Anes dimana justru kebingung orang tua saya bilang begini kok tumben sih ngantarin ke Tasik lama banget emang boleh dibolehin nginep ya kok nginep saya bilang ah masa bodoh deh saya pikir ya lalu saya mencoba untuk istirahat saya gak mau mikirnya macem-macem saya capek gue capek banget gue pengen istirahat saya cas tuh handphone ya di namanya handphone di cas dalam keadaan meninggoy kan ya gak langsung bisa jadi hidup ya ini dulu ngisi dulu lah lalu kan saya coba beres-beres diri bersih-bersih diri ya kan udah semaleman ya udah semaleman saya tuh melakukan perjalanan siapa sih yang gak capek setelah bersih-bersih saya coba aktifin handphone setelah saya aktifin handphone itu notifikasi dari SMS 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 provider yang gak jelas lah kan promosi-promosi pernah masuk tuh tiap hari kan pelangtong-pelangtong notifikasi youtube facebook instagram termasuk WA bang WA penting pelentung lah kalau orang cerbon bilang pelentung-pelentung pelentung-pelentung pelisik kita cek yang gak yang gak penting saya scroll yang gak penting saya scroll nah WA ini kan termasuknya penting itu ya banyak bang ya banyak sampai berbaris gitu kan belum terbaca belum terbaca semua kan ada warna merahnya itu banyak eh kemana aja wey dimana lu wey lagi dimana gitu kan itu hampir sama ya kurang lebihnya menanyakan tentang lagi dimana kemana aja tapi saya gak peduliin itu bang ada satu WA dari kerjaan saya yang bilang kamu kemana aja udah dua hari ini kamu gak masuk kerja tanpa izin gak masuk kerja tanpa izin pasal gue udah bayar sama temen gue deh supaya di backup kan gue udah bayar apa dia gak ngomong kamu tau gak hari Senin kamu gak masuk hari Selasa kamu gak masuk bahkan kamu ini di hari ini kamu itu juga gak masuk itu udah terjadi komunikasi ya jadi komunikasi di hari ke Rabunya saya pikir ada yang salah nih saya gak mau balas dulu nih terlalu terlalu menceritakan hal yang macem-macem lah saya inget keluarga saya pas saya dateng itu nanyain kok tumben sih lama gitu saya bilang emang gimana lama gimana sih emah gitu ya kan biasanya kamu berangkat pagi pulang sore udah sampai sini malam sampai sini lah paling lambat lambatnya malam udah sampai sini seharian lah ya ini kamu udah 4 hari 5 harinya kamu kan dateng di hari Rabu dia bilang gitu 4 hari saya coba lihat make sure lagi ya di handphone kok hari ini air Rabu tanggalnya sudah berbeda masih di bulan Desember tanggal sudah berbeda tanggal berapa saya lupa tanggal sudah berbeda saya hitung ini ini kan keberangkatan saya ini kan hari ini gitu ya itu bang kehitungannya tuh yang saya rasakan cuma satu malam bahkan itu bisa dipikir di pikiran saya saya pikir tuh dari Maghrib menunggu Isa doang sih menunggu Isa itu mereka bilang saya tuh 5 hari gak baru pulang 5 hari saya baru sampai rumah saya makin bingung saya gak mau kepikiran yang macam-macam lagi ini bener-bener membuat saya down ya secara pikiran dan hati saya tuh down bang down banget sedangkan saya juga butuh tanggung jawab bang ya tanggung jawab di pekerjaan karena udah menjurus kepada omongannya gak enak nih bang nih lu kerja masih betah apa enggak kalau gak betah bilang aja riset-riset aja gitu saya kan tetap masih butuh kerjaan dan ingin mempertahan pekerjaan saya saya bikin surat sakit bang surat sakit tipu-tipu lah ya kan banyak kerewan kayak gitu lah ya masakit tipu-tipu akhirnya saya layangkan bahwa saya Senin dan sampai dengan Rabu itu saya sakit nah berhubung saya punya tanggung jawab yang harus saya jalankan udah tiga hari saya katanya gak masuk mau gak mau besok saya harus masuk lagi dalam keadaan sudah capek begitu saya paksain untuk kerja bang kerja-kerja sekaligus punya pikiran yang terlalu membebani pikiran saya bang akhirnya saya down dan beneran-beneran jadi sakit bang sakit satu minggu nah setelah itu kan saya sakit bang ya saya sebelum sakit itu pernah cerita juga tentang pertanyaan dari orang keluarga ya dari keluarga ke saya tentang kamu baru dateng gitu nah saya sakit sempat masuk puskesmas klinik itu gak ada efek bang minum obat warung juga sama pernah itu gak ada efek orang tua saya berpikiran kayak gini jangan-jangan anak gue nih ya gitulah ya dipertemukan sama orang yang ngerti agama bang nah kita belum banyak cerita dia udah paham saya udah ngerti ya anak ibu ada kesalahan ada kesalahan apa Pak Pak Yayi gitu ya kesalahan anak ibu tuh satu dia itu ngencingin patok patok kuburan bang jadi ternyata patok itu patok kuburan yang saya kencingin tuh jadi itu bisa dibilang makam bang yang mungkin itu gumbuk itu bukan warung kali ya mungkin tempat jualan bunga atau gimana karena memang wangi kan dan itu apa yang dibilang sama orang tersebut orang pinter ini bahwa itu makam ya masuk di akal sih karena memang saya kecil itu wangi bang wangi bunga bunga pandan tau kan kalau orang meninggal kayak gimana ya gitu ya nah satu lagi kedua anak ibu itu berkata kasar di tengah hutan tengah hutan yang saya bilang kirik gitu kan itu kan kasar dan itu sih yang cuman diungkapkan sama orang pinter ini bang cuman saya juga berpikiran emang bener sih gue berkata kasar pun seperjalanan dari kejadian itu bang ati gue kan ngumpet mulu bang ngumpet terus berkata-berkata yang gak-enggak yang kasar-kasar yang jorok-jorok anjing lah apa gitu bahasa binatang bahasa kelamin pun keluar ya mungkin karena itu juga kenapa sampai-sampai segitu panjang perjalanannya saya tuh mengalami hal itu ya tapi ada satu hal banyak yang mungkin karena memang dia ngerti agama ya bang ya dia gak mau apa namanya menunjukkan aib saya kepada keluarga gitu ya bahwasannya sih saya ini perlu saya buka walaupun memang ini adalah kesalahan aib yang terbilang ya bang ya karena untuk pelajaran teman-teman juga saya rasa sih cuma satu bang itu karena saya meninggalkan sholat maghrib udah ajaan maghrib melanjutkan perjalanan udah ketemu surau kita malah gak jadi sholat sampai ninggalin sholat dan ninggalin sholatnya lagi lebih parahnya lagi bang karena takut sama setan harusnya kan enggak takutnya sama Gusti Allah dong bukan sama setan emang kayaknya kita terlalu meremehkan sang maha kuasa gitu loh lu sama setan takut sama gue gak takut kan gitu disitu loh mungkin istilahnya saya meninggalkan sholat dan lebih parahnya lagi saya dibuat meninggalkan sholat itu dua waktu sholat bang ya dalam pikiran saya saya meninggalkan saya dibuat jadi meninggalkan bukan satu waktu sholat bahkan dua waktu sholat dan sampai rumah lebihnya parah lagi bang bagi saya bang lebih parahnya lagi bukan cuman dua waktu sholat tapi lima hari waktu sholat saya tinggalin mungkin itu kenapa saya bisa mengalami hal separah ini dan ini sekarang menjadi sebuah pembelajaran buat saya walaupun memang juga ibadah saya juga memang masih belum meningkat juga bang ya manusia biasa ya begitu-begitu aja mungkin ya masih kadang-kadang belang-belentong lah ya walaupun kita harus berusaha tapi ketika saya mengingatkan itu ya remain lagi ingat lagi gitu flashback lagi kalau bisa jangan sampai ninggalin sholat lebih-lebih kita dalam perjalanan azan yuk merapat kita cari masjid langsung buru-buru sholat apapun itu yang terjadi sholat jangankan cuma setan ya mungkin saya pernah nonton di video youtube bang bahkan ada orang yang sholat dalam keadaan gempa banyak yang lari ada satu orang yang mau tetap bertahan dengan sholat itu yang yang seperti itu yang harusnya kita lakukan itu mungkin bang hikmah yang bisa diambil oke teman-teman diminum dulu Ang ada airnya kok saya minumin aja ya saya udah biasa soalnya minumin aja udah biasa dia mau ya kan kalau saya minumin aja oke gaskan laneng oke bang saya pengen cobain coba seruput dulu dong kopinya kayak gimana nih ya seruput dulu enak kan enak tapi seruputnya kurang ahli kurang ahli ini kan ada yang bilang bohongan gak apa beneran gak ini gue cobain ini transparan nih ini gue ubah jadi kerating deng bisa seruput dulu nih mantap kan kalau gak biasa deh agak nyendak kesini airnya eh tapi beneran loh bang ngomongnya jadi lebih jadi lebih lebih fit gimana gitu kayak lebih jadi teman-teman semuanya ya kan cerita pengalaman doang oke Ang ya kira-kira nih merasa kanehan pertama kali perjalanan dari Tasik ke Cerbon kira-kira ada di lokasi di Surau atau pas dimana kayaknya ini aneh gitu loh tapi belum menyimpulkan kalau itu nyasar ya kayaknya aneh gitu aneh jadi gini bang saya masih belum berpikiran itu aneh belum berpikiran itu aneh ketika masih di Surau pun masih belum berpikiran aneh normal normal batasan ketika saya berpikir itu aneh ketika ketemu minimarket bang sebenernya yang berubah jadi bukan berubah hilang pelangnya itu hilang pas nikung itu gak ada tembok gak ada apa ya wutan aja gitu kebon gitu kan nah itu yang saya menurut saya merasa itu batas awal anehnya ya karena di Surau itu bagi saya itu masih hal yang normal tapi bang tapi ya ketika saya kan setelah itu setelah kejadian itu kan saya tetap kesitu lagi demi cinta dong ya kan ya alhamdulillah bang gak sia-sia jadi istri juga dong sekarang berarti sering minum air kelanang harus dong gak bisa kalau kita gak minum air kelanang nantinya main game nya tuh kurang ultinya bisa jadi 4 lah dari 3 berarti kalau gak minum kayak gini air kelanang AFK dong ya pasti bang langsung jadi ya AFK lah oke oke nah kalau tadi kan ngerasakan awalnya itu ketika ada minimarket bagi saya awalnya di minimarket terus nih pertanyaan saya balik lagi awal kira-kira kayaknya menyasar dimana sebentar bang saya jelasin dulu tentang soal minimarket tadi bagi saya normalnya adalah minimarket bagi saya normalnya adalah minimarket tetapi setelah saya melakukan perjalanan balik lagi ke situ demi cinta yang saya bilang tadi barusan ya saya mencoba tetap jalan lewat situ itu juga mau tak mau karena itu jalan tercepat untuk menuju tasikban itu alternatif alternatif ada lagi jalan sih tapi agak jauh bang beter oke itu jalanan reda mangkas jalanan lah ya lebih cepat ya saya mau gak mau harus lewat situ lagi ya namanya orang jatuh cinta pengen buru-buru ketemu ngapain jauh lama-lama hajar aja lewat situ masalah bodoh deh saya coba survei lagi bang tempat-tempat yang dalam cerita ini saya ceritain kalau memang batasan saya adalah minimarket harusnya kan surau itu ada sampai sekarang saya gak tau suratnya itu ada dimana oke aku merinding nih faktanya memang surau itu tidak ada tapi minimarket itu ada sangat tetap gak ada semuanya itu gak ada termasuk surau itu berarti kan harusnya bukan di minimarket dong awalnya harusnya di surau surau tapi pola pikir saya kembali bang kenapa bisa surau menjadi bahan untuk menggoda saya karena saya jujur udah melewatkan maghrib itu ini mungkin teman-teman belum tau banyak surau juga surau itu apa bang? sejenis tempat ibadah buat orang muslim ya tapi itu lebih kecil daripada masjid yang biasa disebut musholah oke nah terus berarti pertama kali atau keberapa kali nih lewat jalur itu tasik cerbon atau mungkin sebaliknya cerbon tasik ya pokoknya tasik cerbon cerbon tasik kita hitung satu lah ya itu udah ke yang terjadi dengan kejadian ini yang keempat berarti yang kejadian itu yang keberapa? keempat keempat yang terakhir berarti apa ya selebihnya kelimanya lewat situ lagi lewat situ lagi dan sampai sekarang juga masih tetep lewat situ kalau pulang kalau kebanyakan orang nyasar itu dia korban dari google maps yang melewati jalur alternatif dan belum pernah lewat jalur itu siap biasanya ya biasanya tapi kalau ini udah sering bukan sering udah pernah seharusnya tau ya jadi kalau kita menggunakan google map ya mungkin gak beda aja dengan yang lain sama di awalnya memang pakai google map kita punya teknologi kenapa gak digunain dong bodoh banget kalau gak digunain nah berhubung kita udah bukan sekali lagi sekali dua kali disitu udah ketiga bahkan ini keempat kalinya ya sudah hafal hafal saya hafal bahkan bentuk jalannya posisi pohonannya juga saya hafal dimana pohon ini dimana pohon itu udah hafal lalu yang saya jadi anehnya itu kok jadi jalanan yang yang saya gak kenal justru ya terutama mungkin jalanan yang retak tengahnya itu bukan ada gak sebenarnya retak tengahnya oke jalanan itu sebenarnya memang ada beberapa jalanan yang berlubang rusak ya walaupun juga gak terlalu parah kayak mungkin seperti makadam atau lain sebagainya enggak gak terlalu parah lah masih asfal bandera tapi ada beberapa lubang pun bahkan saya lubangnya pun hafal nah retak ini ada bang tapi ini ini sesuatu yang saya bilang barusan baru dan saya tidak kenal gitu loh oke berarti kalau tentang jalan itu emang bener ada ya maksudnya kayak jalanan rusak gelombang gitu ya ataupun jalan rusak itu emang ada ada aslinya memang ada realnya memang ada ada sedikit keanehan gitu ya bukan sedikit keanehan jadi gini kalau memang saya karena hafal ada lubang dan lain-lain posisinya bahkan lubangnya dimanapun saya hafal nih saya tau nih nah ini jalanan gak rusak lebih bagus jadi yang biasanya susu lebih bagus lebih rapi lebih bersih kan saya bilang ada garis tengahnya itu kelihatan ya kan kayak baru jalanan baru gitu loh bang oke normalnya berapa berapa jam sih cerbon tasik atau mungkin ini kan karena ngomongin perjalanan pulangnya tasik cerbon berapa jam ya pulang perginya gak beda jauh ya sama aja gitu ya memang karena di jalur yang itu-itu juga ya sekitar 4 jam lah oke dan ini sampai memakan waktu berhari-hari emang kita hitung ya iya maghrib jam berapa sih oke lah kita hitung jam 6 jam 6 aja jam 6 ya kan sumbuh jam berapa jam sekian karena jam 4 jam 4 lah ya jam 4 lah 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 11 tapi ya kan ketika sampai rumah ternyata yang abang lewati itu bukan 11 jam iya dong tapi berhari-hari siap jadi gini bang bahkan pemikiran saya itu cuma 1 jam harusnya maghrib keisapan 1 jam ya jam 6 ke jam 7 dong ya seharusnya kan 1 jam kurang lebihnya lah ya tapi memang bener sih saya ngerasain pribadi juga kok kayaknya lama banget nih nuju isa gitu lama banget ternyata pas kedengeran azan yang saya pikir isa itu ternyata subuh bang subuh dan kalau saya hitung lagi seperti yang tadi bilang harusnya 4 jam jadi 11 jam kan ternyata kok lama banget saya sampai sampai ke subuh oke berarti total nyasarnya itu berapa hari tuh bang ya kalau dihitung dari pertama saya berangkat hari sabtu yang saya bilang saya bayar sama temen supaya saya di backup kan itu tuh ya di hari sabtu tuh sabtu minggu senen selasa rabu rabu saya pulang sampai rumah jadi ya totalnya itu kalau di perjalanan berarti 4 hari kalau di rumahnya itu gak terhitung perjalanannya tapi terhitung tidak masuk saya kerjanya itu 3 hari jadinya senen selasa sama rabunya oke berarti kalau nyasarnya sekitar 2 hari nyasarto pulang nyasarto pulangnya 4 hari dong bang kan dari dari sabtu minggu senen selasa oke ketika abang balik ke rumah gitu kan pasti kan banyak pertanyaan terutama mungkin di WA ya tadi ada yang nanyain kan dimana aja mungkin kalau dimana aja dan kemana aja mungkin itu hal yang wajar tapi ada yang nge-WA kalau kemana aja nih gak masuk kerja nah itu yang yang membuat jadi perhatian bagi saya ini pertanyaan nendang banget nih karena bukan cuma sekedar nanyain lu dimana kemana aja tapi ada perkataan lu kalau emang udah gak betah kerja mendingan resign aja oke sedangkan kita kan orang kerja masih butuh uang masih butuh kerja itu makanya saya langsung utamain kan gitu nah terus kemudian ketika sampai rumah apa respon keluarga atau saudara disitu bang ya awalnya sih biasa-biasa aja mungkin berfikirnya itu saya nginep hanya agak marahnya keluarga lu tuh belum menikah masih pacaran gitu ya belum terjadi sebuah ikatan yang resmi bagaimanapun juga keluarga saya gak mau dong anak saya ini nih saya nih saya nih tidak tahu adat istiadat sopan santun namanya orang Indonesia bangang timuran lu bisa-bisanya nginep di rumah orang sampai gitu lamanya mereka berfikir yang wajar hanya sekedar marah soal waktu yang terlalu lama saya pulang tapi setelah saya ceritakan semua ini mereka jadi bener-bener lebih yang gak habis pikir cerita itu bener apa enggak oke dan itu merupakan pengalaman yang gak bisa abang lupain nih sampai saat ini satu yang memang kalau bisa dibilang tidak bisa dilupakan ya memang tidak bisa dilupakan nah ini bang yang menguatkan cerita ini ketika keluarga saya bertanya saya jelaskan mereka kan lu bener apa enggak sih ngalamin kayak gini waktu ngelamar waktu ngelamar kan biasalah ya sekarang jadi istri nih iya waktu ngelamar kakak saya sama istrinya itu kan ngasih kabar duluan nih kalau kita akan ngelamar dan keluarga akan kesana nih bang kakak saya yang laki-laki sama kakak ipar itu datang kesana lewat jalan yang sama dan dia mengaminkan apa yang saya ceritakan sebab dia ngalamin bang di setiap pohonan itu muncul kuntilanak bang yang tadi ya dia pikir itu adalah pohonan kecil kan biasanya ada pohon ada tunasnya tuh pohon ada tunasnya ternyata tunas ini bukan tunas pohon bang tapi wujud kuntilanak kuntilanak real kuntilanak dan sempat diketawain tuh merinding lagi saya tuh itu yang yang menguatkan cerita saya pada akhirnya dia pas pulang tercinta bener loh kalau itu angker loh oke jadi seperti itulah teman-teman sopan tapi sebelum tutup nih kita kesini dulu deh bang ke niroga ya boleh untuk teman-teman semua misalkan nih ya kan biar lebih tempuk tangan tempuk tangan dong tempuk tangan ultinya jadi lima bang eh lima apa gini sih lima ya ini mempah gitu kan ini ada jamu khas Indonesia bahannya asli dari rempah-rempah dan itu asli juga dari Indonesia gitu kan Indonesia banget betul dan gak cuma minuman dan gak cuma sekedar ya mungkin kalau untuk jaman sekarang di kalangan anak muda mungkin jamu itu mungkin udah gak ada udah apa sih lebih banyak kopi-kopi shop tapi ini gak minuman itu yang harus berkasihan siap ya kan contohnya misalkan ada nih namanya adekalanan wedang sehat pria terus kemudian ada lagi wedo ini untuk wanita dan juga misalkan teman-teman semua ya yang supaya untuk enjoy aja nih ada susu jahe tapi bang walaupun ini buat enjoy aja kalau memang arahnya ke situ juga bisa bang bisa cuman ini lebih ke ini yang jahe susu bisa ya jahe susu bisa tapi ini lebih ke yang stem indiannya masih fit bang seperti anak muda contohnya jadi yang untuk sesuatu kegangguan dari arah situnya gak terlalu parah nih oh masih oke lah pengantin baru lah ya hantannya pake jahe susu pun cukup pake jahe susu kalau misalkan udah berumur udah berumur pakenya ya sok mangga areka laneng areka wedok berarti faktor U itu mempengaruhi juga satu faktor U mempengaruhi dan gara-gara faktor dan juga faktor kesehatan bang ini cara minumnya juga berbeda-beda kalau yang masih fit-fit aja mungkin satu gelas niroga yang bisa ini kita jelasin dulu niroga ini sekalinya diseduh diminum mau diseduh lagi rempah-rempahnya pun bisa bang ini bisa dua kali jadi istilahnya rempah-rempahnya itu jangan dibuang dulu habis bikin nih pagi harinya nih misalkan simpen nih bekas ampasnya nih ke kulkas dulu buat nanti sore nanti sedulagi itu bisa dan hasilnya masih tidak berkurang masih tetap sama jadi kayak gini teman-teman dalamnya tuh rempah yang udah diset untuk keperluan untuk apa jadi bener-bener rempah-rempah ya bangnya bukan bahan kimia ini rempah banget ada jahe gingseng gingseng gitu kan kayu manis terus ini untuk pelengkap ya kan ya itu bukan hanya ya ada hasil itu juga yang membuat kejutan bahwa orang yang bahkan gak suka jamu pun akan menjadi suka jamu tapi bukan untuk menurunkan daripada kualitas itu sendiri satu hal bang bahkan abang yang seorang perokok berat abang seorang perokok berat abang mau tetap ngerokok minum jamu pun gak masalah karena itu tidak tidak mengganggu tidak mengganggu abang suka rokok harus berhenti enggak justru orang yang perokok itu akan menurunkan kadar racun rokoknya tersebut untuk dinetralkan bang jangan jadi yang sesuatu yang meracunnya kita jadi misalkan perokok nih ya kan wah asapnya kan ada minum jamu nih nah wah asapnya ada mantap asapnya berkobar nah ingetin lagi bang misalkan teman-teman nih mungkin ini kan untuk kalangan umur juga tapi bukan untuk anak kecil ya anak kecil ada bang ada juga ada itu namanya nanti ada menunya pokoknya coba sok aja di curies aja di scan dengan e-menunya nanti semuanya ada itu enak kalau mau beli kalau mau pesen gitu kan kemana ingetin lagi bang jadi buat temen-temen yang kayaknya penasaran nih dengan niroga pengen dapetin produk yang niroga silahkan langsung hubungin aja di WA nomor WA yang di bawah ini nih di bawah ini nah kalau misalkan memang kayaknya ribet nih pengen WA-an nanti kita kan harus dikirimin menunya dulu pengen yang praktis atau nanti bisa scan aja bang barcode-nya ada di di mana bang? di sini nih nah di sini-sini banyak itu barcode tinggal scan aja barcode-nya nanti menunya akan muncul loh Bimu kayaknya bang Hain juga bisa nah terimakasih banyak yang udah meluangkan waktunya dan kita juga support tentang dengan UMK Indonesia ya ya mudah-mudahan makin maju memajukan kita juga negara kita juga buat siapa lagi kalau bukan kita betul itu dia oke mungkin sekian dulu ya temen-temen semua pada video kali ini dan ingat temen-temen semua cerita dari bang Hain ini bukan untuk nakut-nakutin temen-temen semua ketika mau menjalani sebuah penjuban ataupun mau melakukan perjalanan dari tasik ke Cirebon atau bungin sebaliknya gitu kan tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gap berikutnya hal gap itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berikutnya walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati bungkus selamat menikmati